Pemain Bintang Is the Lord Semua wartawan mundur Kenapa kamu kalah? I believe Jesus is the Lord Kekalahan kami Tidak mengubah kepercayaan Saya kepada Kristus Kegagalan kami Tidak mengubah keputusanku Buat dia adalah Raja Atau hidup kami Itu juga kan yang diucapkan Daniel Dan kawan-kawan di Babylonia Sekalipun Tuhan yang kami sembah itu Tidak menolong kami Kami tetap menyembah dia Itu yang disebut ketika aku lemah Aku kuat Shalom Sekarang kita sedang menghadapi Sebuah situasi yang sangat Mengkhawatirkan Situasi itu bukan bencana alam Bukan perang Tapi situasi orang saling Membuli Orang saling melecehkan Gereja A Melecehkan gereja B Hamba Tuhan Menghina hamba Tuhan yang lain Dan berdampak pada Bangsa kita Orang membuli pemimpin-pemimpin Dengan berbagai macam Diksi Ataupun Premis-premis yang Tidak mendidik bangsa kita Lalu kemudian saya berdoa Hari ini saya mau khutbah tentang Tracing back Menelusuri kembali Cara Tuhan menolong kita 2 Korintus 12 ayat 10 Karena itu aku senang dan rela Di dalam kelemahan Di dalam siksaan Di dalam kesukaran Di dalam penganiayaan Dan kesesakan Oleh karena Kristus Sebab jika aku lemah Maka aku kuat Mengapa Paulus menggunakan Diksi ini Bukan hanya untuk Menolong dirinya Tapi mengatakannya Kepada jemaat Di Korintus Yang pertama Perhatikan Alam membentuk Koran Israel Membentuk kita Melalui orang-orang yang Aneh bin Ajaid Coba perhatikan Untuk bernegosiasi Dengan Firon Supaya Orang Israel Keluar dari Mesir Negosiator itu Mesti orang yang Pintar bicara Setuju kan? Tapi yang dia Kirim adalah Seorang pria Yang gagap Namanya Musa Musa itu gagap Tidak bisa Bicara Dengan Sempurna Alias Dia punya Kebutuhan Khusus Tapi untuk Mengeluarkan Tiga juta orang Dari Mesir Dia mesti Bicara Dengan Firon Saya rasa Itu yang membuat Firon Kasih luar Ada Tiga orang Yang Jual Alkitab Yang pertama Dia sangat Pintar Bicara Yang kedua Dia bicaranya Tidak terlalu Pintar Tapi bisa Yang ketiga Dia gagap Tiga bulan Kemudian Laporan Kepada Bosnya Yang pintar Bicara Cuma jual Lima Buah Alkitab Yang Kurang Pintar Bicara Jual Sepuluh Buah Alkitab Yang Gagap Ini Dua Ratus Alkitab Laku Bosnya Heran Bagaimana Caranya Kamu gagap Kau bisa Jual Dua Ratus Alkitab Dia bilang Begini Bos Saya Bilang Mereka Kalau Lu Gagap Bayar Gue Bacain Akhirnya Mereka Beli Jadi Mungkin Musa Yang Gagap Itu Tuhan Suruh Dia Pergi Ke Firan Dia Bila Firan Lu Kelenggak Keluar Mereka Berdoa Firan Bila Lu Bikin Keluar Itu Jawabnya Aja Tapi Tuhan Pakai Musa Yang Gagap Untuk Bernegosiasi Dengan Firan Tuhan Tuhan gak Bisa bikin Apa Yang Kedua Tuhan Bilang Aku akan Membuat Sebuah Bangsa Yang Besar Banyaknya Seperti Bintang Di Langit Dan Pasir Di Laut Dan Yang Tuhan Siapkan Seorang Perempuan Yang Apa Mandul Namanya Sarah Tidak Masuk Akal Masa Keturunan Yang Besar Dan Banyaknya Tapi Perempuan Mandul Yang Dipakai Sebagai Cara Untuk Menggenapi Janji Yang Ketiga Namanya Gideon Untuk Bela Kebesaran Dan Keagungan Allah Memerangi Orang Midian Dibutuhkan Seorang Pria Perkasa Orang Kopassus Yang Terlatih Tapi Justru Tuhan Kirim Gideon Gideon Itu Pria Yang Lemah Tapi Tuhan Pake Dia Untuk Mengalahkan Orang Midian Siapa Lagi Goliad Yang Begitu Hebat Itu Kalau Pesumo Jepang Goliad Itu Orang Jepang Itu Beratnya Kelas Berat Berat Gede Orangnya Fasilitasnya Lengkap Dia Bertarung Dengan Seorang Pria Anah Muda Dibesarkan Di KGP Namanya Daud Kelas Ringan Sekali Saya Katakan Ini Atau Sampaikan Kebenaran Ini Untuk Menolong Kita Menolong Orang Lain Karena Banyak Orang Mengalami Pemulihan Dihina Diabaikan Kamu Tidak Bisa Apa-apa Kami Nomor Dua Namanya Kevin Marinda Kevin Jeremia Liur Yang Nomor Satu Ada Di Sini Kevin Waktu Lahir Itu Gagap Gagap Cukup Mengkhawatirkan Tapi Sekarang Sebentar Tanggal 24 Oktober Dia Wisuda Calon Diplomat Hubungan Internasional Waktu Dia Masih Kecil Waktu Gagap Itu Ya kami Berdoa Tapi Paling Banyak Ibu Nana Karena Tiap Hari Sama Dia Di Rumah Bisa Doakan Mengucapkan Kata-kata Yang Penuh Dengan Kuasa Itu Terus Mendorong Tuhan Bertindak Berdasarkan Iman Kita Bila Amin Maria Tuhan Mau Selamatkan Dunia Mestinya Pakai Seorang Perempuan Yang Top Terkenal Populer Dari Istana Istana Raja Begitu Banyak Wanita Yang Luar Biasa Tapi Dia Pilih Seorang Perempuan Kampung Tidak Populer Tidak Terkenal Untuk Menyelamatkan Dunia Dia Bernama Maria Kandungan Maria Seolah-olah Tuhan Pinjam Untuk Selamatkan Dunia Makanya Pria-pria Rokman Pria-pria Lampingkan Tangan Jangan Pernah Menghina Perempuan Sebab Kandungan Perempuan Dipakai Tuhan Untuk Menyelamatkan Bangsa-bangsa Anda Tidak Mungkin Melahirkan Yesus Lagi Karena Yesus Mas Melahirkan Kandungan Dunia Diselamatkan Karena Anak-anak Menyelamatkan Kerajaan Allah Dibun Jadi Tidak Ada Ruang Bagi Gerija Untuk Saling Membuli Saling Menghina Saling Menghakimi Dengan Setiap Keterbatasan Dan Kelebihan Yang Kita Miliki Tuhan Pakai Menurut Kehendaknya Di Setiap Jaman Kita Suka Sekali Bilang Aku Enggak Bisa Karena Kita Terhakimi Waktu Yesus Lahir Dunia Gempar Waktu Yesus Lahir Sorga Kosong Semua Malaikat Turun Bikin Paduan Suara Masal Di Padang Efratah Siapa Penontonnya Gembala Gembala Yang Bau Hewan Mereka Menonton Sebuah Konser Sorga Karena Yesus Lahir Bintang Menuntun Para Majus Istana Raja Heboh Panik Karena Ada Pergeseran Kekuasaan Tapi Pada Waktu Yesus Disalib Tidak Ada Satu Orampun Yang Bicara Sunyi Sepi Bahkan Sorga Tutup Mulut Yang Kelihatan Anak Manusia Tergantung Diantara Langit Dan Bu Tiba-tiba Keluar Kalimat Ini Bapak Ampunilah Mereka Karena Mereka Tidak Tahu Apa Mereka Perbuat Betapa Agungnya Kristus Membebaskan Dunia Ketika Paulus Mengalami Penghinaan Dia bilang Aku akan Buktikan Bahwa Penghinaanmu Itu Tidak Beralasan Mengapa Ketika Aku Lemahku Kuat Dia Sedang Bicara Tentang Kuasa Yang Ada Di Luar Kemampuan Dia Dan Kuasa Itu Bernama Kuasa Kristus Yang Bukit Dasia Paulus Memberitakan Injil Kerajaan Allah Bagi Bangsa Bangsa Mestinya Yang Beritakan Injil Kerajaan Allah Itu Orang-orang Yang Saleh Yang Tiap Hari Ada Di Baid Allah Yang Tiap Hari Menyembah Yang Tiap Hari Belajar Al Kita Yang Kudus Yang Agung Yang Mulia Emala Tuhan Pakai Seorang Teroris Saulus Yang Mengejar-Ngejar Orang-orang Percaya Dia Membunuh Mereka Dia Memasukkan Mereka Dalam Penjara Dia Seorang Pecundang Dia Teroris Dia Kepala FPI Forum Pembela Yahudi Jadi Jadi Sudara Dari Daftar Daftar Kita Bisa Bikin Tambahan Silahkan Sudara Bisa Cari Alkitab Memberi Petunjuk Dan Pengertian Bahwa Allah Bebas Bekerja Allah Memiliki Kuasa Terbatas Untuk Mengubah Paradigma Manusia Yang Terbatas Untuk Melihat Allah Yang Luas Seperti Alam Raya Kemarin Kami Ketemu Para Pembicara Rockman Lalu Seorang Amba Tuhan Dari Tanggerang Pak Origenes Dia Tanya Saya Begini Panus Apa Kata Orang-orang Gereja Mesir Anda Pindah Ke Tanah Kanan Saya Bilang Satu Kali Ada Pertandingan Baseball Antara Philadelphia Lawan New York Di Atas Kertas Taruhan Di Luar Itu Tim Philadelphia Menang 98% Menang Kenapa Karena Philadelphia Penuh Dengan Pemain Bintang Main Baseball Pertandingan Berlangsung Begitu Luar Biasa Ternyata Philadelphia Kalah Wartawan Masuk Ke ruang Ganti Cari Itu Pemain Bintangnya Saya Lupa Namanya Wartawan Tanya Anda Pemain Bintang Kalian Diunggulkan 98% Kenapa Bisa Kalah Dia Jawab Begini I Believe Jesus Is The Lord Semua Wartawan Mundur Kenapa Kamu Kalah I Believe Jesus Is The Lord Kekalahan Kami Tidak Mengubah Kepercayaan Saya Kepada Kristus Kegagalan Kami Tidak Mengubah Keputusanku Bahwa Dia Adalah Raja Atas Hidup Kami Itu Juga Kan Yang Diucapkan Daniel Dan Kawan Kawan Di Babylonia Ketika Dia Mereka Berkata Sekalipun Tuhan Yang Kami Sembah Itu Tidak Menolong Kami Kami Tetap Menyembah Dia Yang Disebut Ketika Aku Lemah Aku Kuat Kalau Ini Yang Kita Praktikan Malekat Di Surga Bilang Apa Wow Untuk Istrimu Untuk Suamimu Untuk Anak Anak Untuk Pemimpin Untuk Jemaat Untuk Rekan Rekan Di Brikautrum Brikautrum Yang saya Dengar Sekarang Kita Mulai Lakukan Tresing Dari Mal Malaysia Dia Punya Hasil Penelitian Alkitab 92% Yesus Melayani Di Marketplace Hanya 8% Di Dalam Gedung Gereja Bayi Talam Maupun Sinagoge Orang-orang Yang disebutkan Di Alkitab Tadi Mereka Punya Dampak Luar Biasa Kurang Apa Berahami Sak Yaakob Kurang Apa Musa Anak Yang Gagap Bisa Membawa 3 juta Orang Keluar Dari Mesir Seorang Perempuan Yang Dianggap Hina Di Pinggir Semur Perempuan Samaria Begitu Dia Ketemu Yesus Dia Bicara Satu Bangsa Berubah Kuncinya Dimana Periksa Tracing Bag Periksa Penelusuran Sedalam Apakah Hubunganmu Dengan Tuhan Volume Perjumpaan Bukan Sekedar Banyaknya Perjumpaan Tapi Apakah Perjumpaan Itu Dalam Dan Dalam Itu Sebabnya Paulus Bilang Aku Punya Keyakinan Yang Kokoh Kasih Itu Tinggi Tinggi Artinya Tidak Dijangkau Apapun Tidak Bisa Terukur Karena Almighty Begitu Mulia Tidak Bisa Digambarkan Dengan Kalimat Apapun Dia Dalam Sedalam Dalamnya Kejatuhan Sedalam Sedalam Dalamnya Kehancuran Sedalam Dalamnya Keterperlukan Kasih Itu Sanggup Mengangkatnya Kembali Kasih Itu Panjang Dia Sabar Terhadap Semua Orang Dalam Keadaan Apapun Kalau Sudara Masuk Lift Lift Itu Kapasitasnya Terbatas Begitu Kita Orang Terakhir Masuk Dia Akan Bunyi Tanda Anda Harus Keluar Karena Dia Melebihi Berat Yang Ditentukan Tapi Kasih Allah Tidak Berkapasitas Dia Panjang Terbuka Untuk Semua Tidak Peduli Jabatanmu Tidak Peduli Pangkat Golongan Hartam Tapi Anda Menjadi Orang Penting Kasih Itu Lebar Lebar Itu Artinya Apa Terbuka Untuk Semua Orang Itu Sebabnya Yohanes Berkata Karena Begitu Besarkasiala Akan Dunia Bukan Akan Gereja Bukan Akan Kerompok Tertentu Dunia Jadi Mari Pulang Dari Tempat Ini Atau Sekarang Sudara Mulai Bikin Trashing Back Menelusuri Kembali Siapa Saya Di Keluarga Ku Di Depan Istri Ku Di Depan Suam Ku Di Depan Anakan Aku Di Depan Pemimpin Pemimpin Dan Bagaimana Anda Di Depan Tuhan Secara Khusus Kita Perhatikan Rasul Paulus Jika Aku Lemah Aku Kuat Dia Punya Kompetensi Luar Biasa Seorang Terdidik Tapi Dia Bersedia Dibapai Oleh Seorang Pria Bernama Barnabas Keunggulannya Lebih Dari Semua Rasul Yang Lain Di Filipi Pasal 3 Dia Bilang Aku Anak Perjanjian Aku Disunat Pada Hari Kedelapan Aku Dari Bangsa Israel Bangsa Pilihan Aku Suku Benyamin Suku Raja Raja Aku Orang Ibrani Asli Tanpa Campuran Aku Ahli Torat Aku Penganiaya Jemaat Aku Taat Pada Hukum Torat Tanpa Cacat Tapi Waktu Aku Berjumpa Dengan Kristus Semua Yang Kumiliki Itu Apa Sampah Bahasa Yunaninya Skubalon Artinya Kotoran Manusia Ini gak ada yang bisa dibanggakan Dan dia bilang begini Aku Mengejar Aku Lupakan Yang Di Belakang Dan Aku Mengejar Pengenalan Akan Kristus Kejar Pengenalan Kristus Firman Tuhan Doa Kijipi Adalah Salah Satu Cara Mengejar Pengenalan Kristus Kristus Satu-satunya Yang penting Dalam Hidup Saya Amin Bila Sama-sama Hanya Kristus Yang penting Dalam Hidup Saya Amin Berarti Apa Mesti Kejar Kristus Menjadi Tujuan Hidup Kita Orang Rok Mengatakan Tujuan Hidup Kita Ialah Segambar Dan Serupa Dengan Allah Paulus Bilang Bagiku Hidup Adalah Kristus Purpose Life Kita Itu Adalah Kristus Bukan Kaya Bukan Cakap Ganteng Cantik Tapi Kristus Adalah Tujuan Hidup Mengejar Itu Butuh Harganya Anda Jangan Kira Beribadah Begitu Serupa Kristus Tidak Ada Untuk Serupa Kristus Itu Butuh Apa Proses Pembentukan Yang Luar Biasa Orang Ambon Itu Terkenal Dengan Mutiara Mutiara Di Dasar Laut Itu Di Kepulauan Dobo Namanya Saya Dengan Pak Arifin Beberapa Waktu Lalu Pelayan Disana Untuk Dapat Mutiara Itu Ada Orang Mati Karena Dalam Menyelam Pekalat Alat Dan Kalau Alat Bocor Mati Orang Sekarang Mutiara Gampang Dapat Karena Udah Budidaya Pekair Tawar Pembentukan Pembentukan Mutiara Dari Semacam Air Matanya Mutiara Kerang Gesekannya Apa Kalau ada Arus Itu Butiran Butiran Pasir Masuk Kedalam Kerang Itu Dan Selalam Membentuk Air Matanya Jadi Mutiara Mutiara Tidak Pernah Muncul Tiba-tiba Dia Melalui Proses Penggesekan Yang Sakit Rasul Mengalami Perubahan Radikal Dia Menjadi Ciptaan Yang Baru Dan Dia Berkata Yang Lama Sudah Berlalu Sesungguh Yang Baru Sudah Datuk Lama Adam Pertama Yang Baru Itu Kristus Adam Yang Terakhir Perubahan Hidup Membawa Dampak Apa Dampaknya Bangsa Bangsa Mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Saya Selesaikan S1 Saya Beasiswanya Dari seorang Janda Tua Di Belanda Sampai hari Saya hotba Ini Saya Tidak Pernah Ketemu Janda Itu Di Zaman Itu Sekitar Tahun 80-an Para Janda-janda Di Eropa Mereka Tidak Terima Gaji Pensiun Karena Mereka Dibiaya Negara Maka Gaji Pensiun Suami Mereka Dipersembahkan Untuk Lembaga-lembaga Pendidikan Teologi Di dunia Dan Saya Salah Satu Penerima Biasiswa Waktu Waktu Saya Dapat Kesempatan Beri Ke Belanda Salah Satu Tujuan Saya Yalah Cari Kuburan Nenek Tua Itu Tapi Ternyata Tidak Ada Tidak Ketemu Lalu Saya Berenungkan Firman Tuhan Dalam Rumah Satu Ayat 14 15 Paulus bilang Begini Aku Berhutang Kepada Orang-orang Terpelajar Kepada Orang-orang Tidak Terpelajar Aku Berhutang Kepada Orang Yahudi Aku Berhutang Kepada Orang Non Yahudi Dan Itulah Sebabnya Aku Ingin Memberitakan Injil Kepada Kamu Di Roma Wow Berarti Cara Bayar Hutang Kepada Ayahku Yang Kampat Tuhan Itu Cara Bayar Hutang Kepada Ibuku Yang Bisa Menenun Itu Cara Bayar Hutang Kepada Guru Sekolah Minggu Saya Orang Batak Bilang Burdaksing Cara Yang Waktu Itu Ngurusin Kami Di Gereja Masih Lari Sana Sini Seperti Noah Dan Kawan Kau Cara Bayar Hutang Kemereka Ialah Aku Memberitakan Injil Kepada Kau Dan Hutang Itu Enggak Kepada Runas Selama Hayat Di Kandung Badan Karena Firman Harus Terus Mengerus Di Ucapkan Karena Itu Mari Kita Jaga Kualitas Kita Kualitas Hubungan Kualitas Dengan Keluarga Hubungan Dengan Anak Anak Seperti Kristus Dengan Firman Demikian Pria Wanita Dengan Perkatan Amin Nah bagaimana Kita dengan Kristus Sudara Mungkin Di bagi Orang Dunia Di Mata Dunia Kita Nothing Bagi Kristus Kita Orang Penting Dan Berharga Katakan Saya Penting Dan Berharga Apa Buktinya Anda Penting Dan Berharga Buktinya Salib Salib Adalah Inkriminalimus Probationes Beden Eseluse Clariores Salib Adalah Bukti Istilah yang Saya Baca Tadi Itu Bahasa Watin Artinya Bukti Harus Lebih Terang Dari Cahaya Salib Adalah Bukti Bahwa Anda Berharga Salib Bukti Bahwa Anda Penting Salib Itu Bukti Bahwa Anda Nindukkan Kerajaan Sorga Apapun Kata Orang Apapun Kata Dunia Hingga Mempengaruhi Salib Kenapa Kamu Kalah Kamu Kan Pemain Ninti Kamu Pemain Terkenal Apa Jawabannya I Believe Jesus Is The King Selesai Kalau Ini Yang Kita Ucapkan Setiap Hari Kita Berdampak Buat Orang Orang Yang Bila Wow Tuhan Yang Mereka Sembah Tuhan Yang Hidup Bukan Hanya Menyaksikan Tapi Aku Adalah Bukti Bahwa Salib Itu Hidup Believing As Influencer In My Community Di Komunitas Kita Itu Bukan Gereja Saja Kita Sudah In My Church Sekarang In My Community Di Luar Tembok Tembok Gereja Saya Kutip Abraham Lincoln Dia Bila Begini Aku Sering Berlutut Untuk Berdoa Karena Aku Tidak Mempunyai Tempat Lain Untuk Pergi Wow Tempat Satu-satunya Untuk Dia Pergi Adalah Doa Jadi Ibu-ibu Sayang Karetsi Ibu-ibu Bapak-bapak Ada tempat Lain yang Lebih Hebat Daripada Doa Dan Abraham Lincoln Buktikan Dia Jadi Pemimpin Amerika Yang Sangat Terkenal Mempengaruhi Tidak Hanya Amerika Dunia Dipengaruhi Dengan Kepimpin Yang Sangat Luar Biasa Karena Dia Mengandalkan Tuhan Mengandalkan Doa Tidak Ada Tempat Lain Yang Aku Bisa Pergi Cuma Satu-satunya Tempat Ialah Berdoa Ini keluarga Saya Walaupun Foto-foto Indun Lama-lama Tiansun Dan adiknya Masih Ya Bandel-bandelnya Nakal-nakalnya Mereka Kami pernah Foto Di depan Di Hongkong Pernah Di Pantai Apa namanya Itu Di Toronto Di Air terjun Niagara Semua Dikunjungi Untuk Pemberitaan Filman Tuhan Karena Pernah Ada Peristiwa Di Pinggir Bandara Patimur Ambon Aku Akan Naik Pesawat Apapun Kata Mereka Aku Akan Naik Pesawat Dan Saya Buktikan Itu Doa Belajar Kerja Keras Memelihara Kemuliaan Tuhan Saudara Saya Mau Dorong Kita Semua Di Jumat Khususnya Di Jumat Satelit Dunia Sedang Bergerak Untuk Saling Menghina Saling Membuli Saling Menghancurkan Dengan Perkataan Perkataan Di Jumlah Media Masa Media Sosial Itu Bukan Kerajaan Allah Kita Anak-anak Kerajaan Allah Apa yang Anda Ucapkan Jesus Is The King Dia Raja Apapun Yang Sedang Terjadi Lepaskan Perkataan Perkataan Yang Memulihkan Bangsa Kita Ucapkan Sesuatu Dengan Bukan Lagi Dengan Mulutmu Tapi Dengan Jarimu Kerajaan Kerajaan Allah Dia Mulai Dari Benih Yang Kecil Tapi Ketika Dilepaskan Dia Berdampak Mengubah Bangsa Bangsa Amin Mari Kita Jadi Warga Kerajaan Allah Yang Tidak Menghina Bangsa Ini Warga Kerajaan Allah Tidak Menghina Para Mimpin Warga Kerajaan Allah Yang Memberkati Bangsa Kita Dengan Perkataan Kita Dan Mainan Jari Kita Untuk Menolong Bangsa Hidup Saya Percaya Tuhan Tidak Pernah Menghina Siapapun Tuhan Tidak Pernah Menghina Kita Tuhan Justru Mati Buat Kehinaan Kita Itulah Sebabnya Kita Bersedia Untuk Menghina Bangsa Kita Tidak